Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Pagi ini sidang perinjauan kembali atau PK Saka Tatal digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal, saudara, adalah terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, saudara, Saka Tatal, dinyatakan bebas murni pada selasa kemarin. Saka Tatal bersama keluarganya menemui pejabat lapas Cirebon selasa siang. Mereka mengambil surat pernyataan tidak lagi wajib lapor kepada Saka Tatal. Status bebas murni Saka Tatal dibuktikan dengan tidak wajib lapor setelah berstatus bebas bersyarat sejak April 2020. Namun, kuasa hukum Saka Tatal menegaskan perjuangan Saka adalah peninjauan kembali untuk membersihkan namanya dari status mantan terpidana. Di Breaking News Kompas TV, saudara, kami juga nanti akan berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Yanni Jamin Ginting. Selamat pagi, Prof. Jamin. Selamat pagi, Mbak Oktah. Ya, Prof. tapi sebelum kita berbincang, saya mau ke Junas Kompas TV dulu, Prof. Jamin. Abel Insani di luar ruang sidang pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Abel. Abel, jadi bagaimana persiapan sidang? Siapa saja yang hadir hari ini? Abel? Ya, Abel. Baik, saudara. Nampaknya kami mengalami gangguan teknis di sana dengan Junas Kompas TV, Abel Insani. Dan kami ke pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan dulu, Jamin Ginting. Prof. Jamin, kita melihat ini kan juga menjadi salah satu kasus yang sangat disorot begitu ya saat ini pembunuhan Vina dan EKI. Kemudian sekarang yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana nantinya sakat-tatal untuk membuktikan di sidang PK. Apakah ini bisa menjadi apa ya, upaya memulihkan namanya? Ya, tentu. Karena upaya hukum yang diajukan oleh sakat-tatal dan pengacaranya ini adalah demi kepentingan sakat-tatal supaya dia dinyatakan bukan pelaku tindak pidana. Jadi penghukuman yang selama ini dilakukan kepada dia tidak terbukti dan nama baiknya direhabilitasi. Ini juga ada kaitannya dengan Pegi Setiawan juga, artinya Pegi Setiawan belum dihukum. Kalau ini yang sudah dihukum, lalu dengan penghukuman yang diterima dia, dia bukan pelaku. Berarti salah pelaku tapi orangnya sudah dihukum begitu. Jadi dia mau supaya nama baiknya direhabilitasi dan nanti ujung-ujungnya juga dia bisa juga mengajukan ganti rugi juga. Kalau memang nanti putusan PK-nya dinyatakan dia tidak bersalah begitu. Kenapa nama baik orang ini penting? Karena kan orang tidak mau namanya ya, tercatat sebagai pernah melakukan tindak pidana pembunuhan begitu kan. Padahal dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Dan ada satu hal yang sangat menarik, kenapa? Waktu dia mengajukan PK ini, ternyata sebelumnya Dede yang menjadi saksi yang dinyatakan melihat, mendengar ya. Saksi kunci Dede dan AF itu yang berdua. Dede-nya malah mencabut keterangannya yang sebenarnya keterangan itu yang digunakan untuk menghukum para terpidana ini. Salah satu saksi yang kuncinya begitu. Nah ini menunjukkan kalau nanti ini menjadi novum, lalu putusan PG Setiawan juga yang ada dalam pertimbangan hukum kejadian seperti apa menjadi novum. Nah ini saya kira menjadi hal yang menarik, bisa dibuktikan sebenarnya benar adanya bahwasannya semua keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa ada kejadian pembunuhan itu, hakim bisa menilai ada kemungkinannya ya, saya tidak mau mendului putusan PK ini, ada sesuatu dari keterangan yang tidak benar begitu. Oke artinya ini termasuk juga dengan bagaimana Dede itu yang mencabut laporannya ya Prof, ini juga sangat penting artinya? Ya itu sangat mendasar karena Ibturudiana itu waktu dia menyatakan ini sebagai bentuk laporan yang berdasarkan keterangan AHIB, dan Dede adalah kejahatan bukan kecelakaan lalu lintas, maka dihadirkanlah saksi-saksi lain kan gitu. Dan untuk menerangkan bahwa pelakunya ada delapan orang itu, beserta ada tiga DPO kan, Dian dan juga Andi dan Peggy Perong tadi. Nah ini kan menunjukkan kalau arah yang disampaikan oleh pertama sekali saksi ini mengarah kepada itu ternyata semuanya tidak benar. Berarti apa yang disampaikan di pengadilan tidak benar, apa yang jaksa sampaikan di pengadilan tidak benar. Tetapi saya tidak tahu bagaimana proses jaksa waktu atau pengadilan memeriksa hal tersebut ya, sehingga memutuskan mereka ini bersalah begitu. Nah ini yang harus, jadi kalau sumbernya aja tidak benar, berarti prosesnya juga harusnya tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum. Artinya ini juga menjadi pertaruhan di delapan tahun lalu seperti apa sebetulnya prosesnya sampai pada akhirnya para terpidana ini dihukum Prof? Iya dengan saya, kita-kita contohnya kita lihatlah kemarin ya Kompas TV juga menayangkan Peggy Sitiawan dalam peradilan ya. Minim sekali kan, artinya kenapa mereka bisa kalah? Karena mereka tidak bisa membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa sebenarnya kejadian tersebut Peggy ada. Mulai yang kita-kita sampaikan, apakah ada video yang menunjukkan tempat kejadian orang itu ada. Apakah ada contohnya fakta yang mendengar melihat secara langsung, alat yang digunakan untuk menjahatkan pembunuhan. Katanya samurai dan juga bambu. Apakah ada? Tidak ada juga. Lalu ada sidik jari, ada tidak di motornya yang digunakan tersebut? Tidak ada juga. Apakah setelah asumasi 10 hari ditemukan katanya ada sperma, itu sperma DNA-nya siapa? Tidak ada juga. Jadi semua bukti-bukti yang seharusnya menjadi dasar penguatan untuk membuktikan adanya pembunuhan tersebut, waktu di kasus Peggy Setiawan tidak mengarah ke Peggy. Dan tidak ada. Seandainya ada juga waktu mengarah ke siapa. Nah ini masalahnya tidak ada. Kalau tidak ada, semua bukti-bukti yang ada yang dijadikan dasar untuk menghukum pelaku itu hanya, kalau kita baca itu, hanya didasarkan keterangan saksi. Nah saksi-saksi ini sudah mulai hadir untuk membantah atau menyatakan sebenarnya mereka memberikan keterangan itu atas arahan orang lain begitu. Tidak benar, dia mengakui sendiri. Berarti dia keterangan palsu waktu itu kan. Nah jadi keterangannya saja sudah dicabut, alat buktinya tidak ada. Nah ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya benar tidak sih ini pelaku yang lapan ini adalah pelaku pembunuhan. Atau pertanyaannya adalah lagi adalah seperti disampaikan tadi salah satu pengacara, ini bukan pembunuhan, ini murni laka lantas. Dugaannya seperti itu. Nah jadi kalau laka lantas bukan pembunuhan, berarti lapan pelaku ini bukan melakukan pembunuhan, tapi dia karena kecelakaan lalu lintas lalu meninggal begitu. Nah sekarang inilah yang menjadi tonggak ya. Saya kira ini permohonan PK ini nanti cukup menarik kita perhatikan. Benar enggak ya? Bisa dibuktikan oleh pemohon PK ini dan jaksa. Karena nanti berhadapan dengan jaksa. Jaksa akan meniangkan juga. Mereka akan menghadirkan contohnya keterangan DD yang sebelum PK ini dimasukkan ada conference ya terkait dengan pencabutan keterangannya. Ada juga pertentangan antara satu putusan dengan putusan lain di antara terpidana tersebut. Ditambah lagi keterangan dari beberapa kejadian waktu putusan PG Sitiawan dalam pra-peradilan. Jadi ini saya kira menjadi dasar penguatan bagi Sakatatal dan pengacaranya untuk membuktikan sebenarnya Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan yang sudah pernah dihukum. Sehingga nama baiknya harus dipulihkan. Prof, ini kan ada harapan bagi Sakatatal untuk bisa memulihkan namanya. Kalau PK sendiri menang kalahnya itu seperti apa sih? Ya, jadi dalam konteks di permohonan PK itu di pasal 263 dan 264, 625, 666 itu menyatakan bahwa alasan permohonan PK itu pertama karena ada perbedaan ya putusan yang saling bertentangan antara satu dan lain padahal perbuatannya sama. Kok beda begitu? Jadi ini menjadi dasar. Yang kedua ada kekilafan. Hakim kan juga manusia ya. Bisa dia kilaf gitu untuk menunjukkan pasalnya berbeda dengan apa yang didakwa. Alus hukumannya ultripetita artinya melebihi dari yang seharusnya. Pengutipan pasal salah. Dan itu diajukan 180 hari sejak putusan. Nah, tapi ada satu lagi yang namanya nofum. Nofum itu adalah bukti baru di mana nofum itu belum pernah dihadirkan sebelumnya di persidangan-persidangan. Belum pernah. Tampaknya ya Prof ya berarti ya? Benar-benar baru. Dengan bukti yang baru tadi bisa menentukan, sangat menentukan apabila seandainya tadi bukti dihadirkan maka putusannya itu berbeda. Tidak seperti yang tadi diputuskan. Kalau contohnya diputuskan dia bersalah. Seandainya putusan ini ada tadi, dia bisa jadi dia tidak bersalah. Karena putusan ini baru, nofum ini baru muncul kemudian. Oke, Prof. Jamin kami ke Jurnias Kompas TV terlebih dahulu. Abel Insani di luar sidang pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Abel, selamat pagi. Abel? Selamat pagi, Omta. Abel, jadi bagaimana persiapan sidang PK Sakatatal pagi hari ini? Siapa saja yang nanti hadir? Ya, untuk persiapannya memang pagi ini sudah dipersiapkan. Sebenarnya persiapan ini sudah dipersiapkan sejak kemarin dari pengadilan negeri Cirebon. Dan memang untuk saat ini kami sedang menunggu kedatangan dari Sakatatal beserta pengacara atau penasehat hukum dari Sakatatal. Dimana nanti Sakatatal akan melakukan pengajuan peninjauan kembali atau PK yang dilakukan di pengadilan negeri Cirebon. Sakatatal ini merupakan salah satu dari delapan orang yang ditangkap oleh polisi pada tahun 2016 dan ditersangkakan atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Pada saat di penjara Sakatatal ini memang dihukum atau dituntut delapan tahun penjara tetapi karena ada ketentuan baru maka Sakatatal akhirnya diberi remisi dan dibebaskan pada tahun 2020. Pertanggal 23 Juli 2024 kemarin Sakatatal ini sudah bebas murni yang artinya sudah tidak perlu melakukan laporan wajib ke kantor polisi dan untuk saat ini Sakatatal sudah melakukan perjalanan dari tempat tinggal Sakatatal menuju ke pengadilan negeri Cirebon. Dimana untuk persiapan dari Sakatatalnya sendiri maksud saya Sakatatal beserta dengan pengacara atau penasihat hukumnya ini nanti akan ada 4 novum yang 4 novum baru dimana salah satunya ini merupakan putusan bebas dari Hakim Tunggal di Bandung kemarin dan juga ada 200 dokumen yang nantinya akan diserahkan pada kuasa hukum 7 terpidana untuk hari ini nah memang untuk hari ini memang masih kita masih harus menunggu begitu ya memang karena jadwalnya persidangan ini baru akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan memang untuk saat ini sebenarnya ruang sidang di belakang saya ini sudah siap untuk dilakukan persidangan tetapi memang untuk pemohon sendiri atau dari Sakatatal dan juga beserta kuasa hukumnya ini belum datang nantinya yang akan datang ke persidangan ini akan ada Sakatatal dan kuasa hukumnya lalu juga ada kuasa hukum dari beberapa terpidana lain lalu juga ada LPSK yang nanti akan membersamai Sakatatal di persidangan pada pagi hari ini kembali ke Anda Okta Abel ini ada tiga Hakim PN Cirebon bisa disebutkan siapa saja kah yang nanti ada di sidang Sakatatal ini? ya Okta dan juga Saudara memang untuk saat ini tiga Hakim ini masih dalam persiapan tetapi memang untuk informasi yang kami dapat informasi ini terkait dengan nama Hakimnya ini belum kami dapatkan tetapi memang untuk nanti Hakim ini akan memeriksa terkait dengan dokumen yang diajukan oleh Sakatatal dan juga kuasa hukumnya terkait dengan pengajuan peninjauan kembali apakah memang ini nanti di dokumen atau berkas yang diberikan kepada pengadilan negeri Cirebon ini bisa diteruskan ke Mahkamah Agung begitu karena memang untuk pengadilan, maksud saya untuk pengajuan peninjauan kembali atas kasus Sakatatal ini memang nanti akan ditetapkan di Mahkamah Agung jika memang nanti Mahkamah Agung menyetujui untuk peninjauan kembali yang dilakukan atau diajukan oleh Sakatatal ini berarti sidang untuk peninjauan kembali akan dimulai untuk hari ini memang informasinya belum fix begitu ya apakah memang akan diselesaikan hari ini atau akan diteruskan besok begitu tapi yang jelas untuk hari ini sudah pasti nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk pengajuan peninjauan kembali kasus Sakatatal ini akan dilakukan di pengadilan negeri Cirebon dimana nanti hakim akan memeriksa terkait dengan dokumen lalu akan memutuskan apakah ini bisa diteruskan ke Mahkamah Agung dan apakah Mahkamah Agung akan menyetujui terkait dengan peninjauan kembali yang diajukan oleh Sakatatal ini kami masih menunggu kita tunggu saja Okta dan juga Saudara karena untuk saat ini juga Sakatatal masih dalam perjalanan dari tempat tinggal atau rumah dari Sakatatal nanti akan bersama dengan keluarga dan juga penasihat hukumnya menuju ke pengadilan negeri Cirebon ya baik artinya kita menunggu nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat sidang PK dari Sakatatal terima kasih Jurnalist Kompas TV, Abel Inserim melaporkan dari pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat dari Abel Saudara kita akan menuju ke Jurnalist Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini berada di lokasi yang sama dengan Sakatatal Syahri ya baik Okta di studio Syahri silahkan dengan laporan Anda sekarang apa yang sedang dilakukan atau dipersiapkan oleh Sakatatal nanti dengan siapa saja Sakatatal akan menuju ke pengadilan negeri Cirebon ya saat ini Sakatatal bersama keluarga dan tentunya dengan kuasa hukum Titin Priyalianti berada di salah satu hotel di kota Cirebon Titin bersama Sakatatal dan keluarganya masih menunggu kehadiran dari beberapa tim kuasa hukum lainnya dari ibu kota Jakarta kemudian mereka juga masih melakukan pembahasan secara intensif di beberapa ruang karena ada beberapa tim kuasa hukum yang baru datang dari ibu kota Jakarta dan setelah itu akan berencana berangkat bareng-bareng atau bersama dari hotel saat ini dia berada menuju pengadilan negeri kota Cirebon bagaimana dijadwalkan sebelumnya memang Sakatatal bersama tim kuasa hukum akan mendatangi pengadilan negeri kota Cirebon sekitar pukul 09.00 WIB nanti namun jam tersebut atau waktu tersebut masih fleksibel karena nanti akan berhubungan dengan rapat internal dan bertemunya dengan sejumlah kuasa hukum lainnya dan akan berangkat ke pengadilan negeri kota Cirebon Okta sebelumnya kami juga mengikuti pergerakan keluarga Sakatatal bersama tim kuasa hukumnya di rumah Sakatatal dimana mereka melakukan beberapa persiapan-persiapan beberapa diantaranya adalah mereka juga sempat sarapan terlebih dahulu kemudian mengenakan kostum yang sebelumnya sudah pernah dibuat secara bersama-sama sebagai wujud atau dukungan dari keluarga Sakatatal, tim kuasa hukum ke proses pengadilan peninjauan kembali sidang PK yang akan digelar pada hari ini rupanya tidak hanya dari keluarga Sakatatal ada juga beberapa warga tetangga dan juga tentunya kerabat dari Sakatatal yang juga memberikan dukungan tersebut menggunakan kostum, menggunakan pakaian dan juga ada beberapa spanduk-spanduk yang ditulis dengan menggunakan cat semprot untuk menyampaikan dukungan tersebut salah satunya adalah tulisan yang cukup mencolok adalah tegakan keadilan dalam hal ini mereka menyampaikan tegakan keadilan ini yakni bahwa Sakatatal bersama tim kuasa hukum sangat meyakini mereka bukanlah pelaku pembunuhan yang seperti disangkakan dan dituduhkan oleh kepolisian yang diputuskan di pengadilan negeri kota Cirebon pada 2016 lalu satu persatu tim kuasa hukum dari Sakatatal yang dari arah ibu kota Jakarta sudah mulai datang sambil menunggu beberapa kuasa hukum lainnya dan akan bersama berangkat ke pengadilan negeri kota Cirebon Okta? Ya, Syahri ada informasi tidak soal nanti yang akan hadir kalau sekarang kan soal Sakatatal dan juga pengacarannya apakah dari pihak terpidana lain yang terlibat dalam kasus ini apakah juga nanti akan hadir juga memantau? Ya, tentu Okta kami sejak kemarin coba terus berkomunikasi bertanya dengan beberapa pihak yang memiliki kaitan dengan kasus penanganan pembunuhan Vina dan EGI yang sampai saat ini belum juga kunjung tuntas beberapa di antaranya adalah yang paling pertama kami hubungi kami coba bertanya kepada tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan yang sebelumnya telah diputuskan dikabulkan pra-peradilannya kemudian Pegi secara langsung juga sempat mengatakan siap akan menghadiri sidang PK bila dibutuhkan bila diminta oleh hakim siap untuk menghadiri kalimat itu juga disampaikan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan Sugiyanti Iryani yang kami hubungi malam tadi dan menyampaikan bahwa tim kuasa hukum Pegi akan menghadiri sidang PK sekatatal pada pagi ini tidak hanya dari tim kuasa hukum Pegi ada juga sejumlah tim kuasa hukum lainnya yakni tim kuasa hukum Liga Akbar yang informasinya juga akan menghadiri sidang PK nanti padahal tim kuasa hukum dari keluarga Vina saat ini masih berada di luar kota dan tentunya secara dalam kaitan kasus ini keluarga Vina mengatakan akan siap menghadiri memenuhi panggilan bila memang dibutuhkan artinya sampai sejauh ini belum ada panggilan khusus bagi keluarga Vina untuk menghadiri sidang PK tersebut sejumlah tim kuasa hukum lainnya terutama dari kuasa hukum Pegi tapi juga salah satunya yang baru dapat kami informasi bahwa Tony RM itu juga akan menghadiri sidang PK Pak Sakatatal pada pagi ini Okta Syahri, pagi hari ini ini kan rencananya, jadwalnya Sakatatal akan mengikuti sidangnya ini pukul 10 waktu Indonesia Barat adakah yang disampaikan mungkin dari segi persiapan ataupun juga harapan yang menjadi tujuan dari Sakatatal mengikuti atau juga mengajukan PK di hari ini? Sebetulnya utamanya pada Sakatatal dan tim kuasa hukum yang mengajukan sidang PK harap sekali untuk dapat dikabulkan itu harapan yang paling terbesarnya kenapa? karena sidang PK ini menjadi penentu pembuktian bahwa Sakatatal bukanlah orang atau terpidana seperti yang dituduhkan dan juga telah dijatuhi hukuman dan telah menjalani hukuman sehingga dibebaskan secara bersyarat pada April 2020 lalu kemudian sejak April 2020 Sakatatal menjalani proses bebas bersyarat ya ini harus melakukan wajib lapor dan baru kemarin Okta kami melakukan peliputan Jurnalis Kompas TV secara langsung setelah dia datang dari Jakarta langsung mengambil surat tidak wajib lagi untuk melaporkan atau diterjemahkan oleh tim kuasa hukum Titin Priyalianti bahwa Sakatatal sudah dinyatakan bebas murni tentu ini salah satu tahapan yang terus dilakukan oleh Sakatatal sebagai warga negara Indonesia namun tidak cukup menurut Titin dan Sakatatal dinyatakan sebagai bebas murni tapi Sakatatal harus dihapuskan namanya dari penyandang mantan terpidana karena Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Titin dan juga Sakatatal bersama juga dengan tim kuasa hukum lainnya terus mengumpulkan bukti dan juga empat nofum yang tentunya akan dibacakan pada memori PK pada pagi hari ini tentu juga akan menghadirkan saksi dan juga saksi ahli beberapa ahli yang juga dikomunikasikan akan diinformasikan dan kami terima informasinya dari Titin Imperial Yatin yang akan menghadiri adalah Reza Indra Giri ahli forensik kemudian ada Azmi Saputra ahli hukum atau dosen hukum dari fakultas terisaksi dan juga ada beberapa pihak-pihak lainnya yang tentunya akan menguatkan pendapat dan mendukung keterangan dari alat bukti nofum diperkuat lagi dengan fakta dan juga keterangan ahli sesuai dengan ahli dan akademisi mereka di hadapan muka hakim nantinya proses pengadilan negeri kota Cirobon kami juga belum bisa memastikan dan belum mendapatkan jawaban secara resmi dari pihak wawonang apakah bidang PK pada hari ini akan digelar hari ini saja atau besok lusa juga akan dilakukan secara maraton seperti perapilan kemarin atau bahkan akan dilakukan berkala misal minggu ini kemudian apabila belum selesai dilanjutkan minggu depan dan seterusnya itu adalah kewenangan hakim yang akan memutuskan dalam proses PK yang akan dilakukan hari ini seperti yang kami dengar dari juru bicara dari pengadilan negeri kota Cirobon ARI dan juga ada UMAS pengadilan kota Cirobon Dimas saat kami berusaha untuk berbincang pada kemarin pengadilan negeri kota Cirobon hanya bertugas untuk menerima pelaporan pengaduan kemudian menyidangkan dan seluruh berkas-berkas tersebut termasuk pemaparan-pemaparan dalam persidangan fakta-fakta persidangan akan dikirimkan seluruhnya ke mahkamah agung dan mahkamah agung yang akan memutuskan seperti apa putusan dari PK sidang Saka Tatal yang akan dilaksunakan hari ini Okta artinya sejumlah upaya amunisi disiapkan oleh Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya untuk membuktikan klaim bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah dan nantinya tentu kami akan pantau bersama-sama seperti apa nanti kehadiran dari Saka Tatal di sidang PK sekitar pukul 10 Indonesia Barat nanti terima kasih Junius Kompas TV Muhammad Syahri Romdon selamat bertugas kembali Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV Soda terkait sidang PK Saka Tatal dan kami akan kembali dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita harapan Prof. Jamin Ginting Prof. Jamin ini kan jadi yang paling ditunggu sidang PK ini apa sih sebetulnya prosedurnya seperti apa supaya masyarakat juga mengetahui bahwa dari awalnya seperti apa lalu kemudian nanti prosesnya bagaimana berjalannya jadi Mbak Okta biar masyarakat paham jadi proses permohonan PK ini berbeda dengan proses persidangan biasa maupun proses peradilan yang kemarin terhadap PG Setiawan jadi PK ini dimohonkan dengan yang namanya memori PK ya surat dalam memori PK itu diajukan oleh pemohon PK adalah alasan-alasan kenapa dia pengen supaya nama baiknya dipulihkan dia bukan pelaku nah perlu kalau sudah lewat 180 hari seperti ini dia perlu menghadirkan novum tadi disampaikan ada 4 novum kira-kira gitu nah contohnya 4 novum itu apa contohnya putusan PG Setiawan keterangan Dede waktu conference kemarin videonya segala macam itu ya lalu ada contohnya bukti keberadaan Saka Tatal berdasarkan visual gak ada di situ ada di tempat lain gitu nah itu yang diterangkan terkait dengan itu lalu bisa juga contohnya keterangan ahli ya keterangan ahli legal opinion ahli kan baru dibuat begitu analisisnya nah dasar itu semua nanti harus dijawab sama jaksa jaksa penuntut umum itu dia bisa menghadirkan yang namanya kontra memori PK jadi seakan-akan membantah secara formalitas terhadap PK tersebut lalu NOFUM tadi diperiksalah di persidangan tingkat pertama tadi pengadilan negeri Cerbon apakah dokumen tadi contohnya dokumennya terkait dengan putusan PG Setiawan di peradilan oh ini dokumennya kapan didapat oh masih baru ya masih 180 hari sebelum dimasukkan belum pernah ya belum pernah karena putusan PG Setiawan kan baru kemarin ya belum pernah diajukan sebelumnya nah ini artinya putusan PG Setiawan ini mempunyai secara formil dapat digunakan sebagai NOFUM nah lalu yang berikutnya contohnya video Dede yang kemarin menyatakan bahwa saya dia bukan memberikan keterangan palsu atau tidak memberikan seperti ini nah itu juga video itu bisa dijadikan dasar sebagai NOFUM membuktikan bahwa Dede sendiri buka BAP-nya berarti gak bener kan kemarin kan Dede baru menyampaikannya kemarin berarti masih baru menjadi NOFUM belum pernah digunakan nah itu bisa atau legal opinion dari ahli pidana ahli forensik yang baru dibuat berdasarkan analisis belum pernah dipakai sebelumnya belum dan itu bisa dijadikan dasar nah dalam proses pengadilan negeri ini dia periksa secara formalitas oh ternyata belum pernah digunakan itu masih baru kedua bukti-bukti tersebut baru 180 hari didapat nah nanti ada saksi yang menerangkan bagaimana dia mendapat NOFUM tersebut ya bagaimana kapan dia mendapatnya terus seperti apa cara dia mendapatkan NOFUM tersebut nah itulah yang nanti yang disaksikan nah kalau nanti seandainya saksinya ini adalah ahli forensik ada ahli pidana atau fakta yang bisa menerangkan oh saya dapat apa namanya bukti ini waktu kapan saya melihat dia disana jadi formalitas semua disini ya terkait dengan bukti jadi semua keterangan yang bisa dikaitkan dengan bukti NOFUM tadi jadi gak ada kemungkinannya bantah-bantahan seperti itu gak ada bantah-bantahan kecuali nanti bantahannya jaksa jaksa menanyakan oh gak saya apa ini keterangan Anda ahli ya contohnya banyak ahli keterangan Anda ini gak benar begini-begini-begini boleh ditanya-jawab tanya-jawab atau saksi fakta yang menemukan video tadi dedek gitu ya nah itu gak dijadikan bukti gak bisa jadi ini cuma keterangan-keterangan dan setelah itu nanti kemungkinannya ini ada beberapa kali sidang mungkin sidang pertama hari ini hanya mendengarkan keterangan daripada pembacaan memori PK tadi nah setelah memori PK dibacakan kemungkinan minggu depan kalau jaksa penuntut umum mau mengajukan kontra memori PK bisa setelah itu minggu ketiga barulah kita nanti akan menyaksikan kemungkinannya saksi-saksi tadi saksi yang melihat mendengar atau saksi yang mengetahui novum-novum tersebut kapan didapat dimana didapat dan bagaimana cara dia mendapatkannya nah itu akan diterangkan semua di situ ya kapan dia dapat nah nanti kalau ada saksi lain yang menerangkan contohnya dedek boleh juga dihadirkan dalam persidangan ini kan dedek boleh juga nanti kalau dedek memberikan keterangan kan sesuai dengan novumnya dia yang menerangkan di conference bukti videonya menjadi novum dia yang memberikan itu benar saya menyampaikan saya memberikan kepada kuasa hukum nah itu menjadi kualitas nilai keterangannya itu menjadi sah karena disampaikan di depan persidangan begitu ya kualitasnya lebih baik dibandingkan dia memberikan conference di situ kan nah ada orang lain lagi tiba-tiba muncul contohnya AF ya syukur-syukur AF muncul lalu AF bilang oh saya mau jadi keterangan saya mencabut juga nah kalau itu lebih bagus lagi atau juga si Liga Akbar mau datang silahkan gitu untuk menerangkan bahwa sebenarnya keterangan yang dia sampaikan juga gak benar begitu nah inilah jadi fakta-fakta kebenaran yang sebenarnya hati nurani mereka itu digugah kalau benar-benar mereka tidak pernah memberikan keterangan yang yang seperti yang dibilang itu tidak benar ya tapi kalau benar ya harus benar begitu ya jadi hati nurani karena kita kan mau menguji kebenaran matril ya artinya ada orang meninggal pasti ada penyebab orang meninggal kalau dia pembunuhan pasti ada pelakunya tapi kalau lakalah kentas tunggal dia kecelakaan ya tentu kesalahannya artinya gak bisa dilimpahkan ke orang lain tentunya begitu nah inilah sedang diperjuangkan ya saya jadi harusnya ini bisa terbuka lebar nah setelah itu nanti keterangan saksi sudah selesai maka Hakim Pengadilan Negeri Cerbon ini akan mengirimkan berkas-berkas tadi berukup dengan catatan-catatan tadi yang sudah didapat selama persidangan dikirimkanlah itu ke Mahkamah Agung di Mahkamah Agung sendiri nanti akan dibentuk dibentuk majelis majelis PK namanya ya majelis Hakim PK oleh Hakim Agung yang akan memeriksa nah kalau di Mahkamah Agung itu sidangnya tertutup ya artinya mereka tidak memeriksa lagi saksi-saksinya karena saksinya tadi kan sudah diperiksa di pengadilan negeri lalu nanti dia putuskan nah putusannya itulah ada kemungkinannya untuk menyatakan dikabulkan atau menolak ya jadi mengkabulkan kalau menolak kenapa ya karena tidak sesuai dengan pasal 263 ini buktinya nggak baru sudah pernah digunakan sebelumnya atau ini buktinya tidak bukti yang sangat menentukan tidak bisa menjadikan dasar menentukan kalau dia bukan pelaku tindak pidana tidak mempunyai kualitas untuk membalikkan posisi dia bukan pelaku nah paling itu saja atau dikabulkan nah kalau dikabulkan tentu nanti dinyatakan dia bukan pelaku tindak pidana memperbaiki putusan pengadilan sebelumnya dan merehabilitasi namanya nanti jadi putusannya itu menyatakan bahwa sakatatal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membebaskan dan merehabilitasi nama baiknya nah jadi dia mengambil ahli putusan pengadilan negeri dengan putusan putusan bebas nah itu tadi Prof berarti artinya kalau misalnya nanti terbukti ternyata tidak bersalah pada era dalam sidang PK ini itu nanti mempulihkannya itu seperti apa prosedurnya kemudian juga apa hak-hak yang bisa dalam katakan bisa diminta begitu oleh sakatatal dalam pemulihan namanya ini jadi dalam putusan itu kan nanti membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri mengadili sendiri artinya kalau dia bebas tidak terbukti melakukan tindak pidana salah satunya tadi merehabilitasi nama baik nah dalam putusan PK ini dia tidak mengajukan gugatan ganti rugi maka itu bisa diajukan nanti tersendiri dengan proses praperadilan nah praperadilan dengan objek gugatan praperadilan adalah ganti rugi tapi ganti rugi sekali lagi ya di Indonesia itu sudah diatur jadi gak bisa terlalu besar ya ganti rugi antara kalau ini kan dia tidak ada kecelakaan artinya dia tidak ada luka tidak apa itu maksimum cuma 300 juta saja ya gak bisa lebih meskipun tadi lama juga di penjaranya ya Prof termasuk ya memang aturan terhadap ganti rugi yang diatur dalam peraturan kita memang tidak kalau dia kondisinya seperti ini kecuali dia luka berat atau kematian itu bisa lebih besar tapi karena dia kan pelaku ini gak sampai luka gak apa-apa ya jadi itu maksimum 300 juta 300 juta mungkin gak Prof dari Saka Tatal misalnya nanti keputusannya seperti apa akan ada efek domino begitu terhadap dengan terdakwa yang lainnya mungkin pengajuan PK juga kah iya bisa jadi kalau nanti dalam pertimbangan majelis hakim PK menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana didasarkan kepada apa kan gitu kan contohnya dia didasarkan pada keterangan Dede atau didasarkan pada keterangan siapa gitu yang pernah dulu menerangkan dia pelaku tindak pidana berarti ini kan keterangannya itu juga dipakai buat 8 pelaku tindak pidana yang sebelumnya kan berarti keterangannya itu tidak benar yang benar adalah keterangan di pertimbangan hukum PK maka 8-8 ini bisa menggunakan lagi itu sebagai nofum jadi putusan Saka Tatal ini nanti jadikan nofum putusan Pegi Setiawan jadi nofum nah itu lebih menguatkan nah jadi ini sebagai nofum baru gitu belum pernah digunakan termasuk keterangan Dede ini jadi dipakai lagi nah inilah efek domino efek namanya domino efek dari semuanya ini bisa terjadi akhirnya bisa diungkap kembali bahwasannya 8 pelaku tindak pidana ini bukan yang sebenarnya benar-benar sebagai pelaku asli ya kalau benar-benar kejahatan ya berarti ada pelaku lain yang tidak terungkap atau tidak dapat ditangkap dan kita tahu kan ada 3 DPO lain yang memang sampai saat ini belum didapatkan gitu nah jangan-jangan 3 DPO ini yang menjadi orang yang pelakunya jadi ini sangat momentum saya kira sangat baik ya untuk mengungkapkan kebenaran faktual terkait dengan tindak pidana kalau diduga ini adalah tindak pidana pembunuhan bukan kecelakaan lalu dintas Oke Prof Jamin nanti kami akan melanjutkan kembali Saudara Breaking News Kompas TV Oke Oh baik Saudara jadi setelah dari Prof Jamin kita akan menuju ke kuasa hukum dari Saka Tatal ya ini Titin Pria Lianti Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mbak Selamat pagi Ibu Titin jadi ini kan nanti persidangannya di pukul 10 ya apa nantinya yang akan disiapkan ataupun juga yang akan diajukan oleh pihak dari Saka Tatal seperti apa nanti persiapannya kalau pengajuan kan sudah mbak jadi kita sudah menyertakan Pekka Memori 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 Pekka tetapi kan dalam perkembangannya setelah kita mendaftarkan ada perkembangan perkembangan baru yang kaitannya bisa dijadikan hukum mungkin itu ya ada Memori Memori Pekka yang menjadi tambahan gitu karena tim juga setelah didaftarkan tetap terus melakukan pengkajian terus memperdalam ditambah dengan beberapa Nofum baru ya itu diantaranya kesaksian Dede kemudian karena waktu kita mendaftarkan itu rapidnya PG Bebas itu belum dimasukkan ke Memori jadi ada tambahan-tambahan Nofum yang semakin memperkuat dan saya punya keyakinan Pekka Sakatetal bakal dikabulkan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan di 2016-2017 artinya selain keterangan dari Dede apa saja yang disiapkan Bu Titin kalau Nofum kan memang diantaranya ada visual ada lima visual yang itu akan semakin meyakinkan kalau misalnya visual itu nanti kita buka akan meyakinkan betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan laporan awalnya kecelakaan sebetulnya yang lebih mendekati apa kecelakaan tunggalkah atau kecelakaan karena sebab lain kalau kecelakaan sebab lain bukan kami juga yang harus membuktikan jadi saya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan di dalam sesuai dengan putusan Bu Titin informasi dari pengadilan Bu sidang agendanya hari ini apa saja kalau biasanya sih dalam sidang-sidang biasa memori kemudian pemeriksaan pembacaan ini kemudian pemeriksaan dokumen pengacara gitu harus membawa yang aslinya karena kan kita sudah menyertakan yang fotokopi jadi kenapa ini saya tunjukkan karena memang harus membawa yang aslinya nanti diperiksa oleh Majelis Hakim termasuk KTP jadi saya bukan D3 Perawat ini harus ditunjukkan di hadapan Majelis nantinya oh ini bukan nanti menjelang sidang-sidang ini nanti saya punya pakaian yang waktu putusan dipergunakan waktu saya diponis 8 tahun di peristiwa itu saya punya pakaiannya dan saya simpan termasuk bilbabnya nanti akan saya gunakan jadi pakaian itu masih ada dan masih sangat bagus nanti akan saya gunakan jadi yang beredar di video-video di 2016 itu pakaiannya masih ada termasuk bilbabnya masih ada nanti akan saya gunakan di kesempatan sidang butitin berarti artinya nanti ibu juga selaku kuasa hukum akan ikut membacakan tadi ya memori pk-nya itu tadi ya ya akan membacakan memori pk-nya ini mbak ada tim jadi siapa yang saya ngomong terus saya tahu nanti akan bergantian lah karena kita juga ini tim oke baik ada berapa ibu nanti yang menampingi saka tatal dari kuasa hukum kalau ini sih tersantum 20 mbak cuma nanti dilihat apakah seluruhnya bisa hadir atau ada karena kan gini misalnya sebetulnya tersantum tetapi ada yang lupa apakah bahasnya yang tidak terbawa kan itu juga gak bisa masuk ruang persidangan gitu jadi memang harus lengkap betul administrasinya oke sesuai jatuh ya bu ya pukul 10 atau Indonesia Barat ya ya cukup oke baik terima kasih ibu titin pria lianti kuasa hukum dari saka tatal tentu nanti akan kami tunggu seperti apa berjalannya sidang pk terhadap saka tatal terima kasih breaking news kompas tv terkait dengan sidang pk saka tatal kembali kami lanjutkan saudara dan kali ini kami akan menyapa jurnus kompas tv abel insani di pengadilan negeri cirebon jawa barat abel update-nya seperti apa saat ini di sana menjelang sidang pk saka tatal di pukul 10 nanti ya gak saat ini kami masih menunggu okta dan juga saudara tetapi saat ini saya sudah ada di depan gedung pengadilan negeri cirebon dimana saya melihat ada pendukung-pendukung dari saka tatal yang datang untuk menyaksikan dan juga mendukung saka tatal pada persidangan perdana di sidang pengajuan peninjauan kembali pada pagi hari ini memang untuk saat ini kami melihat ada di sekitar pengadilan negeri cirebon ini pendukung saka tatal ini sudah mulai berdatangan begitu ya termasuk dari penduduk-penduduk sekitar begitu dan saat ini saya juga melihat ada beberapa tulisan-tulisan yang nantinya juga akan dilebarkan begitu ya terkait dengan dukungan tulisannya ini terkait dengan dukungan untuk saka tatal dan juga tujuh terpidana lainnya begitu nah untuk saat ini saya akan langsung berbincang dengan salah satu pendukung dari saka tatal yang sudah ada di pengadilan negeri cirebon halo selamat pagi mas pagi kak namanya dari maksudnya namanya siapa nama saya adam mas ada mas adam ini alasan datang ke pengadilan negeri cirebon ini apa nih alasan kami kami teman kecil saka teman rumah teman main seperti itu berarti untuk saat ini datang ke sini untuk mendukung saka ya jelas kita mendukung saka saya juga teman-teman punya harapan bahwa seperti di semanduk inilah kembalikan nama baik saka tatal dikabulkan pk saka tatal ini sebagai harapan nama baik saka baik kembali dan harapan juga sebagai jalan keluarnya tujuh terbidana lainnya juga seperti itu mas adam dan juga teman-teman yang lain disini ini kan teman dekatnya saka tatal dan teman dari kecil saka tatal gitu ya jadi apa yang dilakukan saka tatal setelah dinyatakan bebas kemarin mas boleh diceritakan bebas itu tahun 2020 ya saka tatal pas keluar saka mungkin kalau kita teman kecilnya saka ini agak beda lebih diam misalnya kita diajak main keluar misalnya naik motor agak gak mau misalnya kita main pucal ya mager lah bilangnya begitu yaudah kita juga memahami kondisi saka tatal seperti itu tapi mas ini kan hari ini ada sidang peninjauan kembali gitu ya untuk memperbaiki nama baik dari saka tatal atau mengembalikan nama baik saka tatal nah dari saka tatal sendiri ini sudah ngomong ke teman-temannya atau teman-temannya mungkin memberikan pendapat atau gimana untuk hadir teman sini inisiatif teman-teman juga karena ya kita juga sering ngobrol lah ya kita teman setiap hari nongkrong jadi sering ngobrol bahwa nanti tanggal lompat saka mau pk ya kita dukung teman-temannya semua disini pasti gak dukung ya ini kaos perkasa perjuangan keadilan saka ini sampai bikin kaos sampai bikin tulisan untuk mendukung saka pada hari ini gitu ya dan harapannya nama baik saka bisa dikembalikan lagi atau harapannya adalah berarti untuk pk ini bisa diterima oleh iya saya harap hakim dibuangkan lah hatinya tegakan keadilan sadar-adilnya untuk tujuh terbidana dan saka total mas untuk ini di rumah gitu ya mungkin rumahnya deket sama total atau seperti apa deket saya ini tentang gak semua saya cuma saya ada dua cuma beda berapa rumah juga mas kemarin kan saka baru aja di apa sudah bebas murni gitu ya dari polisi nah ini terkait dengan kegiatan saka setelah bebas murni sampai menunggu untuk sidang pk ini apa yang dilakukan saka mungkin kalau bebas murni ya baru kemarinnya baru selasa tidak ada ya kegiatan yang sindik-sindik kita tuh lah ya biasa aja seperti itu ya mungkin ke LPSK ke Bandung saat itu kemarin juga ke Jakarta seperti itu ada yang disampaikan gak dari saka untuk teman-teman ataupun juga pendukungnya saka apa yang disampaikan oleh saka untuk sidang hari ini untuk saka disampaikan kurang tahu ya cuman ini kita datang ini untuk menguatkan mental saka lah gak tau saka nanti mau ngomong apa cuman ini kita hadir mendunggu saka bahwa teman-teman mereka sejak kecil sampai sekarang ada di sini gitu-gitu artinya memang untuk saat ini saka tidak pernah sendiri gitu ya selalu ada teman-temannya gitu apalagi saka sempat setelah keluar dari penjara murung dan sebagainya gitu tapi untuk perubahan dari saka sendiri sampai hari ini masih murung atau gimana untuk saat ini ya masih seperti itu tapi agak kurang lah agak ya kalau main layangan bisa agak jauh dikit kalau mancing mau di sebelah desa seperti itu oke berarti kebiasaan-kebiasaan saka tatel yang dulu bersama dengan teman-teman ini sudah mulai ada kembali gitu ya oke bisa di ini gak dijelaskan apa yang biasa dilakukan saka tatel dulu bersama teman-temannya gitu mungkin kalau SD ya pasti main layangan kalau sore kita jam 5 stay kita main bola di SD Pelandakan kalau gak main bola kalau sepi kita main layangan segitu aja lah kegiatannya begitu-begitu aja terus pas denger saka ditangkep tuh teman-temannya gimana? kaget sekali kaget gak ada yang percaya jadi awalnya ini gak tau awal saka tangkep juga gak tau kaget bahwa saka ditangkep pas kemudian harinya kasusnya pembunuhan dan permukasan aduh saka gak percaya lah kita teman-temannya seperti itu terus melihat bagaimana saka tatel di penjara juga itu gimana pendapat teman-teman? sedih lah sedih banget kita juga pas saka dicatakan teman-teman terbidana kasus permukasan dan permukasan juga sempat kita yang main bersama ini sempat gak main nih berapa bulan karena dimarin ibu juga kan kita masih kecil seumuran kita sama saka jadi mulai sedikit-sedikit kita main bareng lagi seperti itu temannya boleh? gerandong? nah Okta dan juga sodara ini kan tadi salah satu ya dari pendukung saka tatal nah ini teman-temannya saka tatal ini juga sebenarnya banyak juga ya yang masih berada di depan pengadilan negeri Cirebon nah ini memakai kaos yang khusus untuk dipakai pada hari ini nah ini adalah teman-teman dari saka tatal silahkan ada di sana nah geser sedikit mungkin nah ini kita sedang ada di Breaking News Kompas TV mas boleh disampaikan harapannya untuk sidang hari ini untuk saka tatal harapannya Hakim menegakkan keadilan sadar-adilnya mengabungkan Mekasaka menerima bukti-bukti baru saka tatal yang jelas ya kembalikan nama baik saka tatal seperti itu dan ini sebagai jalan keluarnya tujuh terbeda lainnya ada lagi mungkin yang akan disampaikan? teman-teman ada ya teman-teman ya minta doanya aja buat masyarakat Indonesia ya supaya Indonesia ini tegak keadilannya ya kami dari teman-teman kecilnya saka tatal sangat berharap berharap sekali agar saka tatal ini nama baiknya kembali pulih lah ya mantap mantap ada lagi teman-teman? ada mungkin cukup kak ya cukup oke terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV semoga harapannya ini nanti kita bisa lihat di proses pengadilan yang nanti akan diselenggarakan pada pukul 10 di pengadilan negeri Cireba terima kasih mas terima kasih teman-teman dari saka tatal semuanya terima kasih nah okta itu adalah pendukung dari saka tatal dimana ternyata mereka ini merupakan teman kecil dari saka tatal yang mengetahui bagaimana saka tatal terkait dengan karakteristiknya apa yang biasa dilakukan oleh saka tatal begitu ya sehingga mereka juga cukup kaget ketika mengetahui saka tatal ditangkap oleh polisi pada tahun 2016 apalagi terkait dengan kasus pembunuhan yang mengakibatkan vina dan juga eki meninggal dunia begitu nah untuk saat ini memang saka tatal sudah bebas dan sudah dinyatakan bebas murni sehingga untuk saat ini saka tatal bisa mengajukan peninjauan kembali yang akan diselenggarakan di pengadilan negeri Cirebon pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nah untuk kegiatan atau situasi di depan pengadilan negeri Cirebon ini memang sudah ramai termasuk dengan pengamanan yang dilakukan oleh Polres Cirebon yang saat ini menurunkan 100 personel dimana nanti untuk mengamankan jalannya sidang yang akan dilakukan pada hari ini memang saka tatal ini di informasi yang kami dapatkan untuk saat ini sudah mulai melakukan perjalanan begitu ya tetapi memang kami belum melihat ada tanda-tandanya yang jelas sudah dipastikan nanti sebelum pukul 10 atau sebelum persidangan dimulai saka tatal sudah akan datang bersama dengan beberapa penasihat hukumnya termasuk Butitin dan juga nanti akan ada LPSK dan juga nanti akan ada beberapa pengacara dari terpidanya lainnya yang juga akan membersamai saka tatal di persidangan pada hari ini selain itu juga nanti pada saat persidangan berlangsung JPU juga nanti akan memberikan tanggapan terkait dengan dokumen ataupun juga novum yang akan diajukan pada hari ini jadi nanti kita akan lihat bersama Okta dan juga saudara meskipun pengadilan maksud saya untuk pengajuan dari peninjuan kembali ini memang ada beberapa syarat begitu ya termasuk syaratnya itu harus ada hal baru atau nanti juga yang sudah dipersiapkan oleh pihak dari saka tatal ini ada 4 novum baru dimana salah satunya ini merupakan putusan bebas dari hakim Tunggal Bandung dan juga nanti akan ada 200 dokumen yang akan diserahkan kepada kuasa hukum 7 terpidana lainnya nah ini tadi juga sempat disampaikan oleh pendukung dari saka tatal dimana untuk pengajuan dari peninjuan kembali yang dilakukan oleh saka tatal ini bisa menjadi batu pijakan juga bagi para 7 terpidana lainnya untuk bisa nanti mengajukan PK jika memang Mahkamah Agung nanti menerima pengajuan untuk peninjuan kembali yang dilakukan oleh saka tatal sebagai termohon kembali ke Anda Okta ya baik meskipun sudah bebas tapi tentu ada harapan yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan dari saka tatal supaya nama baik dari saka tatal ini bisa terpulihkan terima kasih Junaise Kompas TV Abel Insani melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat Saudara Breaking News Kompas TV akan kami jeda sejenak jadi tetaplah bersama kami Kembali di Breaking News Kompas TV dilanjutkan bersama saya Radisa Putro tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana sejumlah persiapan dan juga dukungan ada support juga dari rekan-rekan saka tatal yang akan menjalani sidang PK atau peninjauan kembali di pengadilan dan ini adalah visual terbaru dari ruang sidang pengadilan yang akan mengadili pengadilan PK saka tatal yang berlangsung di pengadilan negeri Cirebon ini tampak sepertinya keluarga dari saka tatal lalu juga rekan-rekan sejawa tadi juga ada support begitu ada dukungan dari rekan-rekannya agar saka tatal ini bisa benar-benar dipulihkan namanya dibersihkan begitu karena sempat terjerat kasus pidana pembunuhan vina dan eki dan stigma negatif yang disematkan kepada saka tatal tentu saja sangat tidak nyaman bagi saka sendiri bahkan beberapa waktu yang lalu saat saya berbincang dengan kuasa hukum saka tatal saka ini sempat mengalami guncangan emosional yang luar biasa dan sangat sensitif ketika ditanya soal kasus ini sehingga sebelum menjalani sidang PK ini saka tatal juga sempat di tes psikologis begitu secara psikologi di tes di polda metro jaya untuk mengetahui kondisi emosionalnya saka tatal ini untuk menghadapi sidang PK saya akan berbincang kembali dengan pahar hukum pidana Profesor Jamin Ginti untuk sama-sama mengulas juga jalannya sidang PK ini kalau tadi juga sudah dikatakan bahwa sidang PK ini salah satunya untuk memulihkan sejauh mana sebenarnya nanti apapun hasilnya begitu nama saka tatal ini bisa dipulihkan terutama terkadang kan kita di luar pengadilan bahkan di tataran masyarakat justru pengadilinya lebih sadis daripada pengadilan begitu untuk menciptakan stigma negatif terhadap seseorang yang pernah dituduh membunuh begitu tentu tidak begitu menyenangkan bagi orang yang sudah menjalani masa pidana sudah putusan pengadilan negeri banding kasasi bahwa dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana nah padahal dia melihat adanya peradilan dalam tanda petik peradilan yang membuat dia kok bisa gak bisa membela diri padahal bukti-bukti sudah perjuangan pengacaranya sudah maksimum baru di ending ini dia melihat ada titik cerah untuk memperjuangkan haknya dengan adanya putusan Pegi Setiawan dimana para lawyer yang cukup berani dan juga Pegi Setiawan keluarga cukup berani untuk memperjuangkan sebenarnya ini gak ada nah kalau dia aja bisa gitu ya walaupun memang belum dipidana ya saya yang merasa contohnya Sakatatal ini tidak melakukan tindak pidana harusnya bisa begitu nah inilah muncul keberanian ini apalagi didukung oleh para awak media untuk memperjuangkan haknya dan akhirnya Pegi Setiawan bisa berhasil dan ingin mencoba dengan PK seperti ini nah ini gayung bersambut kenapa sebelum peseridangan PK ini kemarin kita conference DD menyatakan bahwanya keterangan tidak benar nah kalau semua keterangan DD yang menyatakan delapan pelaku tindak pidana ini adalah tidak benar berarti ada apa peradilan dalam tata petik peradilan yang tidak didasarkan kepada fakta dan saksi yang sesungguhnya begitu loh nah akhirnya tentu ini menjadi alasan yang cukup kuat bagi para terpidana yang kemudian diambil oleh PK Sakatatali yang sudah bebas jadi dia tidak punya kepentingan lagi apakah maksudnya dalam konteks ini dia pun tidak merasa bahwasannya hukuman ini diperberat itu tidak ada jadi kalau PK itu putusannya itu adalah ditolak atau putusnya diterima tidak ada ditambah-tambahin itu karena tujuan PK itu demi kepentingan terpidana supaya dapat putusannya yang lebih baik bukan yang lebih buruk tidak ada tidak ada lebih buruk karena sudah selesai urusannya di persidangan jadi tidak usah khawatir juga untuk Sakatatal pun PK ini ditolak tidak ada konsekuensi hukum lanjutan yang akan dialami Sakatatal bukan berarti kalau kita bagi masyarakat biar paham kalau tidak merasa melakukan tindak pidana tetapi dalam proses persidangan dia dinyatakan bersalah dia bisa mengajukan PK atas putusan yang sudah ingkrah tadi putusan PK itu tidak pernah dan tidak akan menambah hukuman atau dia masuk penjara lagi gara-gara mengajukan PK itu tidak ada cerita seperti itu dan memang tadi disebutkan ketentuan pasal 266 KUHAP itu tidak akan memperberat hukuman dari orang tersebut itu hak jadi silahkan orang mengajukan PK karena PK itu bukan menambah hukuman kalau ditolak sudah berarti seperti apa hukuman yang sudah ada sebelumnya saja itu saja tidak ada penambahan hukuman jadi dengan dia nanti pengajuan PK ini kalau dikabulkan banyak kepentingan yang akan dipakai untuk ini salah salah satunya tujuh terpidana sebelumnya itu pasti akan menggunakan putusan PK ini sebagai dasar mereka kalau mereka juga sebenarnya ada dipidana itu didasarkan keterangan palsunya si Dede yang di ucapkan apalagi kalau muncul AF AF kan ada dua AF dan Dede ditambah Liga Akbar yang pertama sekali mereka diminta untuk keterangan oleh Ibtu Rudiana begitu nah kalau keterangan AF dan Dede ini Dede sudah mencabut AF mencabut apa Liga Akbar juga mencabut artinya semua fakta terkait dengan pembidanaan terhadap delapan ini ya tidak berdasarkan bukan tidak berdasarkan keterangan palsu atau bayangkan orang dihukum berdasarkan keterangan palsu gitu yang direkayasa saya gak tahu siapa yang merekayakan keterangan itu atau memaksa mereka artinya saya bisa menyatakan ini sedang peradilan sesat apa boleh dikatakan pengadilan di tahun 2017 lalu kalau begitu kalau memang ini keterangan palsu itu juga cacat formil putusannya ya artinya pada saat itu si Dede dan si AF ini hanya memberi keterangan BAP verbal tapi tidak memberikan keterangan di depan persidangan jadi dianggap dia disumpah karena tidak bisa dihadirkan katanya padahal paling gampang menghadirkankan begitu nah tidak bisa dihadirkan jadi keterangan itu yang dipakai sebagai dasar ya ada mungkin keterangan-keterangan lain saksi-saksi lain saya gak tahu keterangan saksi lain itu apa relevansinya dengan perkebuatan tapi pelapor dalam hal ini adanya laporan polisi Ibtul Ridiana yang paling menguatkan keterangan daripada si Dede dan si AF ini dan Liga Akbar nah kalau semua keterangan ini dianggap keterangan yang berasal dari yang tidak benar berarti semuanya itu ada yang memerintahkan mereka untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam konteks pidana orang yang memerintahkan dan orang diperintah itu kualitas keterangan palsunya sama artinya begini kalau si Dede dilaporkan oleh kuasa hukum siapapun ya terpidana ke pelapor ke oh berarti kamu memberikan keterangan palsu kan nah lalu Dede nanti bilang saya memberikan keterangan palsu atas perintah siapa gitu orang lain anggaplah itu contohnya Ibtul Ridiana yang memerintah dia memberikan keterangan palsu ya contohnya ya bukan belum tentu benar kan begitu kan nah bisa jadi orang yang memerintah tadi Ibtul Ridiana juga sebagai pelaku yang sama kualitas hukumnya dengan si Dede nya itu begitu nah kalau memang benar ya bisa dibuktikan begitu nah ini jadi menjadi dasar bahwasannya kalau terbukti mereka bersalah Dede dihukum pidana karena memberikan keterangan palsu contohnya ya terus Ibtul Ridiana yang memerintahkan dia mereka ya seketerangan BAP palsu juga di pidana berarti ini semua 8-8 ini harusnya bebas kenapa karena didasarkan pada keterangan palsu dan yang menarik kemarin pernyataan Dede juga sebagai orang yang bersaksi dan menyebabkan 8 orang masuk dalam penjara di pidana begitu ini juga mengatakan kemarin di depan publik begitu kalau bila perlu kalau saya menggantikan mereka yang ada di penjara dan di hukum saya bersedia ini menandakan keberanian Dede untuk mempertanggungjawabkan kesaksiannya yang dianggap akhirnya palsu nah apakah nanti memang jika terbukti semua ini apa namanya kesaksian ini adalah palsu begitu dampak hukum yang akan dialami oleh Dede kemudian bagaimana dan seberapa berat hukumannya ya jadi konteks memberikan keterangan palsu itu ada yang adalah keterangan yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan nah jadi dia tidak memberikan keterangan di depan persidangan nah cuma saya gak tahu apakah waktu dia bikin BAP dia juga ada berita acara sumpah berita acara sumpah nah kalau berita acara sumpah itu disampaikan ditandatanganin berarti dia memberikan keterangan di bawah sumpah tapi tidak di depan persidangan atau dia bisa juga memberikan keterangan tidak benar dalam suatu akta akta autentik gitu ya di pasal 263 nah itu beda pasal jadi keterangan ini yang digunakan dan akta itu digunakan di dalam persidangan untuk sebagai bukti di persidangan ada sanksi pidananya tentu ada sanksi nah tapi dia dilakukan itu atas perintah siapa gak mungkin dia berani gitu contohnya dia memberikan keterangan yang dia tidak pernah lihat dia tidak pernah alami dia tidak pernah dengar lalu dibuat dalam BAP tentu dia gak ngerti BAP juga belum tentu pada saat itu dia paham itu buat apa tapi kalau itu dilakukannya atas aktor intelektualnya ada gak aktor intelektual contoh directing mind yang menghendaki supaya dia mencantumkan keterangan itu seperti itu dia hanya mengikuti nah kembali lagi ini ada relasi kuasa lagi nanti akhirnya Dede bisa terbebas dari hukuman bisa karena ada relasi kuasa dia diperintah dia tidak punya cara lain karena yang merintah itu kalau enggak saya akan dipidana contohnya atas perintah seseorang nah ini bisa dijadikan dasar dia lepas dari tuntutannya itu persidangan berikutnya tapi kalau memang terbukti itu yang penting orang berani enggak orang melaporkan Dede sebagai pelaku pelaporan palsu gitu ya contohnya nah kalau berani berarti nanti dia akan menyediakan Dede sebagai laporan palsu nah tinggal nanti Dede buka saja siapa yang memerintahkan dia siapa yang merekayasa dia sehingga orang itu juga bisa dijadikan pelaku yang sama kedudukannya dengan si Dede nah kalau terbukti ya dia kan sudah pasang badan oke saya di penjara juga enggak apa-apa kalau terbukti berarti dia sebagai patriot ini sebagai orang patriot terhadap lapan pelaku tindak pidana tadi yang benar-benar tidak melakukan perbuatan pidana artinya dia melakukan keterangan palsu iya saya layak dihukum tapi lapan tadi yang tidak melakukan atas perbuatan palsu saya itu saya ingin mereka dibebaskan nah ini kan suatu patriotisme yang cukup jarang lah ada orang mau ya saat ini seperti itu tapi kita lihat perjuangannya sungguh luar biasa tapi kok saya juga melihatnya sepertinya ya ini dugaan kuat saya Dede ini juga berada di dalam di bawah tekanan yang luar biasa ketika diminta untuk mengatakan bersaksi yang dibilang tadi ada relasi kuasa nah kalau memang seperti itu tekanan begitu besar dan Dede juga sempat mengungkapkan kemarin di media sosial bahwa dia bingung ingin bersikap seperti apa karena ada perintah dan ada BAP yang tiba-tiba ditanda tangan tanpa tahu isi BAP itu apa itu kan Dede ini nah kalau begitu memang nanti langkah hukum selanjutnya misalnya ini nanti memberatkan Dede sebagai orang yang memberikan kesaksian palsu apakah dalam konteks pidana Dede ini masih bisa dijadikan justice kolaborator jadi kelemahan kita di KUHP ini juga yang saya mau koreksi adalah tidak ada kewajiban seorang saksi untuk didampingi penasihat hukum jadi tidak ada kewajiban sebagai saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum padahal waktu dia menjadi saksi keterangannya yang disampaikan harus benar lalu apa yang disampaikan bisa feedback buat dia sendiri artinya bisa mencelakakannya bisa dia harus bertanggung jawabkan nah dalam konteks di KUHP kita yang wajib didampingi itu adalah tersangka dan terdakwa begitu jadi waktu si Dede saya gak tahu apakah dia waktu itu waktu memberikan keterangan dalam BAP itu didampingi sama penasihat hukumnya gitu loh kalau dia didampingi sama penasihat hukumnya harusnya penasihat hukumnya juga menyarankan kamu melakukan kan bisa ya dikatakan kalau kamu gak melakukan jangan mau tanda tangan seperti ini memang tidak didampingi nah itu permasalahannya kalau tidak didampingi oleh penasihat hukum karena gak ada kewajiban maka yang membuat BAP tersebut bisa ya arusnya gak boleh ya bisa mengarahkan gitu loh apa yang diinginkan supaya terwujud keterangan itu menguntungkan artinya kan dia untuk menyatakan terbukti lah ada perbuatan pidananya gitu nah ini berbahaya jadi jadi bisa aja dia mengatakan pada saat itu saya tertekan atau saya ditekan atau saya diarahkan supaya untuk memberikan keterangan tapi kan ada tanda tangan katanya nah oke saya tanda tangan tapi saya dipaksa di bawah tekanan ya itu bisa menjadikan dasar pembebasan seseorang kan karena melakukan perbuatan itu di bawah tekanan paksaan atau relasi kuasa kita sudah lihat lah beberapa kasus yang sudah kita teliti ya kemarin juga ada kasus sambo ya itu juga di bawah relasi kuasa juga hukumannya lebih ringan walaupun dihukum gitu oke jadi ya untuk konteks justice kolaborator sepertinya juga ke apa relevansinya agak sulit ya Prof ya untuk ya untuk justice kolaborator ya tentu sekarang kan dia sebagai saksi ya dalam keterangan untuk perlindungan LPSK untuk menerangkan kejadian seperti ini jadi perbuatannya itu kan sudah sudah terjadi sudah sedangnya sudah putus iya sudah putus jadi mau si kolaborator buat yang mana lagi kecuali kalau nanti si DD-nya ini dilaporkan ini kan kita belum tahu kalau nanti dia dilaporkan pelaku itu dia mau mengungkapkan itu bisa dia bisa mengajukan tapi untuk saat ini belum ada laporan terkait itu jadi dia status kasus hukumnya belum ada ini ya tadi kita juga sudah berbincang sebelumnya dengan kuasa hukum para terpidana dan mengatakan bahwa 99% meyakini bahwa peristiwa pidana ini bukan peristiwa pidana pembunuhan tapi ada peristiwa kecelakaan nah ini yang harus dibuktikan juga sebetulnya dalam upaya persiapan PK juga para terpidana saat ini mengumpulkan lofum-lofum itu nah nanti saya juga akan diskusikan kepada Prof Jamin saya punya pertanyaan kenapa kemudian Ibtu Rudiano begitu bersikukuh begitu memaksa bahwa peristiwa ini adalah pembunuhan dan membuat laporan dengan delik pembunuhan ini akan kita bahas nanti sesaat lagi di Breaking News Kompas TV tetap bersama kami Kembali di Breaking News Kompas TV Saudara kita juga masih menantikan sidang PK atau peninjauan kembali dari terpidana yang sudah bebas dari kasus peneluhan Vina Saka Tatal nanti sidang akan dilangsungkan di pengadilan negeri Cirebon pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi juga kami akan ajak Anda untuk menyaksikan pernyataan dari kuasa hukum Saka Tatal sebelum sidang dilangsungkan dari Farhat Abbas sebagai kuasa hukum Saka Tatal yang akan memberikan keterangannya sebelum sidang berikut ini selamat menikmati kontroversi semoga amin semoga hari ini kita semua diberi pelancaran pelancaran amin pelancar semua yang semangat yang diterangkan keadilan di kota Cirebon ini satu lagi Jadhan Mariana Mariana jauh-jauh dari Bogor ini adalah pengacara yang termanis di tim kita ini dari sebelah Jawa itu nyinir itu yang paling malas yang di depan saya oke itu aja kami sudah siap dan silahkan wartawan kesan dulu kami ada internal 3 menit silahkan diambil mic-nya saya kami internal dulu ya tadi ada persiapan sejelang sidang dan pelaksanaan doa bersama yang dilakukan oleh kuasa hukum Sakatatal yang dipimpin oleh Farah Abbas tadi dan sepertinya saat ini tim kuasa hukum dari Sakatatal sedang menyiapkan semua berkas yang akan dibawa ke persidangan termasuk tadi yang dikatakan oleh salah satu kuasa hukum Ibu Titin ada beberapa nofum tambahan yang akan dibawa ke persidangan dan ini sepertinya juga akan jadi penguat untuk bisa agar Sakatatatal ini pengajuan PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung nantinya nah ini sedikit sebelum saya tanya tadi Prof soal itu Rodiana tapi saya akan menyinggung sedikit soal tata cara sidang PK juga ini karena mungkin masyarakat juga banyak yang belum paham gitu ya tata cara sidang PK yang tidak sama sebenarnya mekanisme ini dengan sidang-sidang biasa ya ini sebelum nantinya diputus oleh Mahkamah Agung proses yang awal bisa dilakukan oleh pengadilan dalam proses sidang PK ini apa saja tahapan-tahapannya biasanya jadi tahapan-tahapan proses persidangan PK ini jadi pemohon PK akan mengajukan namanya memori PK dalam memori PK itu akan menyebutkan tentang alasan-alasan mereka mengajukan PK kenapa dan tentunya karena ini sudah lewat 180 hari dari putusannya maka yang dijadikan dasar adalah nofum nah nofum itu tentu ada kualitasnya ada tiga hal yang harus dipenuhi pertama nofum itu belum pernah digunakan sebelumnya di persidangan berarti harus baru benar-benar baru lalu nofum itu didapat 180 hari didapatnya ditemukannya itu 180 hari sejak sebelum di PK ini diajukan jadi gak boleh lewat 180 hari yang ketiga PK itu harus memiliki nilai yang bisa membuktikan kalau putusan itu akan berubah seandainya PK itu dihadirkan di sini bukan tidak mempunyai PK asal-asalan punya kualitas dengan tiga alasan ini yang dimasukkan dalam memori PK-nya tadi maka PK ini harusnya nanti ada saksi yang menerangkan nofum itu apa yang perlu diterangkan saksi terkait dengan tiga nofum itu pertama adalah dimana dia mendapatkan nofum tersebut dimana kapan dia membawa mendapat pertama dimana dia mendapatkan nofum kedua kapan dia mendapatkan nofum tersebut ketiga apa yang dia ketahui tentang nofum tersebut nah nanti baru saksi tadi yang dikaitkan dengan nofum bisa connect oh ya benar kalau nofum itu saya dapat tanggal sekian berarti tanggal sekian itu kan kurang dari 180 hari oh benar berarti didapatnya lalu nofum ini anda dapat dari cara seperti apa gak boleh nofum dicuri direkayasa dipalsukan kan gak boleh benar-benar nofum itu didapat dari suatu perbuatan yang tidak melawan hukum nah nanti dari situ baru dinyatakan nofum itu punya secara formil punya kualitas dan dapat digunakan untuk diperiksa di mahkamah agung oleh hakim yang akan memberikan PK nah sebagai termohonnya siapa sebagai termohonnya adalah jaksa penuntun umum yang mendakwa dia tadi tersebut nah jaksa penuntun umum tadi bisa mengajukan kontra memori PK namanya oke kontra memori PK itu fungsi apa untuk membantah eh sebenarnya nofum kamu itu bukan nofum baru pernah kok dulu diajukan sebelumnya gitu atau nofum kamu itu gak punya kualitas itu gak ada terkaitannya dengan kasus ini nah contoh saya kasih contoh nofum putusan PG Setiawan gitu dipakai saat ini nah dari angle mana dia mau ambil kalau dari kuasa hukum tentu oh dalam keterangan polisi penyidik waktu kejadian itu tidak ada kok yang menyebutkan terkait dengan PG Setiawan sebagai pelakunya gitu eh sorry saka tatal ya sebagai pelaku ya di putusan PG Setiawan pra-pradilan gak ada itu angle keuntungan bagi mohon PK tapi termohon PK juga bilang oh itu bukan nofum yang sangat menentukan karena disitu juga tidak ada kaitan dengan saka tatal gitu tidak disebutkan dan mereka tidak saling kenal ini juga jadi nofum baru iya mereka tidak saling kenal tidak saling kenal artinya itu bisa dijadikan dasar nah seperti itulah nanti akan dijadikan sebagai nofumnya nah setelah itu ini kan hari pertama ya sidang ya jadi hari pertama ini pada umumnya yang diperiksa hakim adalah mengenai legalitas atau legal standing dari pemohon dan termohon apa itu legal standing terkait dengan apakah dia punya pengacara ini punya lisensi lalu ada surat kuasanya yang saya tadi ada 20 orang kalau gak saya salah ya dari pemohon PK didampingi oleh kuasa hukumnya gitu nah semua itu nanti akan diperiksa identitasnya kualitasnya dan segala macam maksudnya data-data dokumennya begitu nah bisa saja contohnya hari ini juga jaksanya gak hadir oke kalau jaksanya gak hadir sama kayak kasus peradilan kemarin sidang akan ditunda jadi termohon wajib hadir ya wajib hadir juga jadi kan ada pemohon ada termohonnya untuk bisa hadir kalau dia gak hadir berarti nanti sidang bisa dilanjutkan dengan pemerisaan dokumen legal standing daripada pemohon saja oke nah termohon ini secara kelembagaan kejaksaan atau harus jaksa yang pada saat itu menuntut para terpidana ini oh enggak jadi dia nanti diwakili oleh pengacaranya kejaksaan tentunya ya seperti pada saat sidang PG ya dia nanti akan didampingi untuk memberikan argumentasi ya mudah-mudahan jaksanya datang jadi tidak berlarut-larut iya tidak berlarut-larut nah ini visual saat ini sodara kita lihat Saka Tatal dinampingi sejumlah kuasa hukumnya juga sudah menerima sejumlah dukungan sepertinya dari rekan-rekannya dari keluarganya begitu ya untuk menguatkan secara fisik dan mental sepertinya karena ya itu tadi seperti yang saya pernah ungkap juga bahwa Saka Tatal ini sempat mengalami guncangan emosional yang cukup tinggi ketika mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sebagai seorang terpidana kasus pembunuhan begitu ini yang harus benar-benar dibersihkan namanya dari kasus ini yang sedang diupayakan oleh para kuasa hukum nah sidang PK ini biasanya berlangsung tidak lama ya beberapa hari saja tiga hari ada biasanya Prof ya jadi prosedurnya kan hari ini dia nanti mengajukan terkait dengan permohonan PK ya memori PK kalau nanti sudah lengkap identitas para pihak sudah lengkap maka PK itu akan ditanyakan apakah dibacakan seluruhnya atau sebagian saja atau tidak dibacakan kalau memang hari ini sidangnya mau dibacakan setelah ini nanti minggu berikutnya lagi diberi kesempatan kepada JPU untuk apakah akan mengajukan kontra memori PK kalau akan mengajukan kontra memori PK ya berarti kan sudah diajukan ya maka akan sidang baru sidang berikutnya adalah pemeriksaan terhadap para saksi-saksi bisa setelah itu pemeriksaan secara saksi dan bukti nah biasanya kalau saksinya banyak kan gak bisa satu hari kan sidangnya periksa bukti dulu nanti berita saksi oh saksinya lebih lebih dari satu saksinya itu kan hanya dari pemohon saja termohon gak ada saksi jadi dia akan menerangkan karena saksi ini hanya menerangkan terkait dengan nofum jadi gak ada saksi yang menerangkan tentang kejadian tindak pidana sebelumnya 2016 gak ada alat buktinya juga dia menerangkan tadi terkait dengan kapan dia mendapatkan nofum tersebut bagaimana cara dia mendapatkan nofum tersebut dan di mana dia mendapatkan ini kan keterangan saksi yang mungkin saja dihadirkan nanti oleh pihak pemohon ya sakatatal dan kuasa hukumnya kuasa hukum sakatatal ini juga sempat menyinggung Prof sebelumnya bahwa diupayakan bisa ada keterangan ahli juga apakah ini memungkinkan keterangan ahli ini dihadirkan dalam sidang PK ya jadi sebelum mungkin tapi caranya begini dia ahli ini memberikan pendapat hukum legal opinion legal opinion itu dibuat untuk memberikan masukan atau memberikan pendapat terkait dengan kejadian ini sebenarnya dia tidak bisa dijadikan sebagai pelaku tindak pidana karena tidak memenuhi unsur nah itu berbentuk surat jadi surat yang disampaikan nanti legal opinion itu sebagai novum nah novum baru nanti disampaikan lalu nanti diperiksa di persidangan ditanya ahlinya benar gak anda yang membuat legal opinion ini terus menurut anda legal opinion ini sudah benar atau enggak dan itu bisa ditanya jawab gitu jadi hakim nanti bisa menanyakan contohnya begini menurut ahli ini gak ada unsur pemidanaannya karena tidak ini nah nanti hakimnya nanya mengapa ahli menyebutkan hal demikian begitu bukankah jadi bisa juga terjadi bantah-bantahan tanya jawab dengan jaksa penuntun umum juga nanti saudara ahli ini gak benar jadi ada juga komunikasi nanti itulah yang menjadi catatan catatan oleh pengadilan dan itu juga nanti sebagai dasar untuk dikirimkan ke mahkamah agung untuk para hakim yang akan memeriksa permohonan PK ini oke nah kemarin ada permintaan juga untuk ahli ataupun saksi yang memberikan keterangannya di hadapan persenangan PK ini dari kuasa hukum sekatatal salah satunya adalah mantan kabar es krim ya Pak Susno Duwaji dan juga ada diupayakan untuk Pak Guruseno bisa bersaksi begitu nah ini tapi kemarin juga secara live juga di Kompas TV ini dua pihak ini saling bertemu dan Pak Susno juga tidak bersedia sepertinya dan katanya tidak apa namanya tidak relevan sebagai ahli kalau memang didudukan sebagai ahli tapi kemungkinan menghadirkan ahli ataupun saksi-saksi seperti mantan kabar es krim atau mantan kepolisian yang bisa menudukan perkara ini sebenarnya bisa gak sih Prof? ya tadi saya katakan kalau Pak Susno atau Pak Urgeseno dijadikan sebagai ahli karena beliau punya pengalaman dalam prosedur penyidikan sebagai kabar es krim ya nah bisa gak apa-apa kan mereka ahli itu kan harus punya keahlian khusus gitu nah kalau kualitasnya sebagai ahli Pak Susno atau Pak Urgeseno harus memberikan legal opinion dulu dikirimkan ke para penasihat hukum lalu itu akan dimasukkan sebagai nofumnya mereka berdasarkan analisis pendapat itu nah itulah yang dijadikan nanti dan orang yang memberikan pendapat sebagai ahli tadi harus menghadirkan di persidangan untuk tanya-jawab tadi seperti itu tapi kalau dia sendiri merasa oh saya gak mempunyai kualitas seperti ahli seperti ini ya gak bisa gak bisa itu harus dari orang ini sendiri yang dijadikan ahli bersedia untuk memberikan keterangan jadi nanti dia mau dikaitkan dengan bukti nofum yang mana gak ada jadi dia gak boleh dan gak bisa dihadirkan dan saksi dan ahli yang dihadirkan ya itu tadi harus benar-benar punya kaitannya dengan nofum yang diajukan kita masih menantikan sidang PK yang akan berlangsung di pengadilan negeri Cirebon terhadap mantan terpidana Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tetaplah di Breaking News Kompas TV kami akan kembali sesaat lagi ini adalah ini adalah suasana terkini dari pengadilan negeri Cirebon yang masih menantikan jalannya sidang PK atau pininjauan kembali terhadap mantan terpidana Saka Tatal dalam kasus pengenuhan Vina dan Eki yang sebenarnya sudah putus di pengadilan pada tahun 2017 dan kejadiannya sendiri terjadi pada tahun 2016 silam tadi saya sempat menyinggung Prof ini belum terbahas juga oleh kita tadi soal kuasa hukum para terpidana yang saat ini juga dalam tahap berupaya mengajukan PK sama dengan Saka Tatal para terpidana yang saat ini mendekam di penjara tadi mengatakan bahwa sepertinya 99% yakin bahwa peristiwa pembunuhan itu tidak ada melainkan sebuah kecelakaan yang kemudian entah bagaimana diduga direkayasa menjadi sebuah peristiwa pembunuhan dan ini dilaporkan oleh salah satu ayah korban yang juga seorang anggota polisi bernama Ibturudiana saat ini menjabat sebagai kaposek di kapatakan Cirebon nah saya ingin bertanya dalam perspektif pidana begitu Prof kenapa Ibturudiana ini bersikuku melapor delik pembunuhan jika memang peristiwanya sangat obvious sangat jelas begitu adalah peristiwa kecelakaan ya kalau kita lihat dan baca ya terkait dengan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang 8 itu ya kalau dipisah Ibturudiana ini kan menjadi saksi jadi dia kedudukannya bukan sebagai institusi kepolisian yang menemukan adanya tindak pidana lalu melaporkan model A tapi dia model B model B artinya orang tua dari korban yang melaporkan adanya tindak pidana yang kebetulan dia juga kapolsek kalau gak salah ya disitu ya pada saat itu narkoba saat narkoba jadi pors serebon saat ini menjadi kapolsek oke nah jadi dia melaporkan ada kejadian itu dia menduga bahwa itu bukan kecelakaan lalu lintas dia menduga adalah dugaannya itu adalah tindak pidana pembunuhan oke dan pada saat itu ya berdasarkan keterangannya kalau dibaca itu dia langsung mencari orang tersebut dan menemukan ada 8 orang di tempat tertentu yang lagi ngumpul lalu dibawa yang 8 orang tadi itu untuk diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka nah itulah prosesnya jadi dia merasa ini bukan lakal lantas atas inisiatif dia sendiri gitu tapi pembuktiannya kan harus dibuktikan juga oke kita dulu sebentar Prof ini kita mendapatkan visual terbaru dari pengadilan negeri Cirebon tampaknya sakat atal dan kuasa hukumnya sudah tiba di pengadilan negeri Cirebon Jawa Barat dan sepertinya tadi juga kita menyimak di ruang sidang masih menunggu kehadiran dari para kuasa hukum sehingga hakim juga belum masuk ke dalam ruang sidang ini memang menjadi sangat menjadi perhatian publik begitu begitu semua publik mata tertuju ke pengadilan negeri Cirebon karena memang masih penasaran sepertinya Prof ya dengan kejadian sesungguhnya apa yang terjadi kalau memang semuanya tidak terjadi apa yang terjadi kalau semuanya tidak terjadi begitu ini yang jadi pertanyaan publik dan kemudian akhirnya sakat atal ini berupaya untuk membersihkan namanya lewat sidang PK kali ini dengan membawa novum-novum baru yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Jamin Ginting bahwa novum ini juga tetap nanti kualitasnya di uji ya Prof ya di pengadilan negeri Cirebon untuk kemudian ditelaah oleh hakim yang kemudian nanti akan diputus di Mahkamah Agung PK ini apakah diterima ataukah ditolak begitu ya masih belum beranjak masuk sepertinya tapi awal media tadi sekilas saya lihat juga sudah sangat banyak sekali yang menantikan dan perhatian publik juga tetap tersorot ke pengadilan negeri Cirebon Jawa Barat untuk mengikuti proses pengadilan PK di pengadilan negeri Cirebon nah yang saya juga tertarik adalah tadi Prof Jamin mengatakan bahwa ini kan kalau memang sesuatu yang tidak terjadi akhirnya diputuskan dalam sebuah pengadilan menjadi sebuah putusan yang mungkin saja dikatakan bisa cacat lormil begitu kan sekarang highlight atau spotlightnya spotlight publik itu kepada pihak kepolisian karena yang menyelidiki dan menyidik dan menyelidiki ini kan pihak kepolisian tapi ada juga peran dari kejaksaan kejaksaan penutup umum dalam hal ini lalu juga pengadilan yang memutus ini artinya semua berantai kesalahannya sama kesalahan yang memelahirkan putusan yang mungkin saja catat formil apakah juga perlu lembaga selain kepolisian seperti kejaksaan dan juga pengadilan ini juga diavaluasi dalam kasus putusan pengadilan VINA yang sudah putus 2017 lalu ini ya jadi memang karena kelemahan di sistem peradilan pidana kita yaitu waktu dilakukannya penyidikan dan penyelidikan bukti-bukti itu tidak diuji oleh jaksa begitu jaksa itu baru menguji itu setelah ada pelimpahan berkas ke kejaksaan nah jadi di kejaksaan sendiri saya gak tahu seperti apa kualitasnya karena di daerah lalu mengaminin semua yang ada itu ya keterangan sakti lalu dimasuk ke pengadilan di pengadilan juga ya saya gak tahu persis kenapa sampai pengadilan memutuskan itu ya bisa jadi pada saat itu saksi-saksi ini juga apa namanya dianggap orang apa namanya bukti-buktinya sudah cukup ya untuk memutuskan itu tapi seharusnya ya memang dalam konteks sistem hukum acara pidana kita sudah diperbolehkan sebenarnya jaksa waktu proses SPDP dikirimkan dia bisa memeriksa oh ini saksi yang kamu hadirkan contohnya si AF sama DD kenapa kan dia ada BAP bagaimana dia ada BAP kenapa gak dihadirkan di persidangan begitu kan alasannya apa orang alasan tidak dihadirkan persidangan itu mungkin karena sakit tidak mampu kan atau berada di luar negeri jadi gak bisa tapi kalau memang dia tidak hadir itu karena memang sengaja diendapkan tidak bisa dihadirkan supaya tidak berbicara berbeda itu kan ada kesalahan disitu itu sudah negatif lah ada kesurigaan begitu untuk tidak bisa dihadirkan nah jaksa juga harusnya meneliti dia sebenarnya punya kewenangan mas waktu diterima P21 dia bisa minta supaya dipanggil lagi ini saksinya ini coba saya gak yakin ini keterangannya seperti ini bisa juga tapi ya mungkin karena banyaknya kasus yang mereka adapi dan kasus seperti ini ya udahlah lewat-lewat aja dan percaya karena pelapornya juga kepolisian ya anaknya polisi meninggal pelapor polisi institusi kepolisian dianggap ya berarti dia sudah sudah benar lah dianggap sudah benar apa yang sudah dilakukan sehingga diaminin aja gitu sampai putusan ya baru sampai sekarang kita temukan dari PG Sitiawan kasusnya seperti ini baru nyadar ternyata apa yang dihadirkan persidangan PG Sitiawan buktinya minim banget sedikit banget dan berarti yang lain juga kemungkinannya ada kecerungan seperti ini nah kita saksikan step keduanya inilah yang Sakatatal ini ya Pak Jamin kita jeda sejenak dan sidang peninjauan kembali PK Sakatatal terpidana mantan terpidana kasus pengeluhan Vina dan Eki yang saat ini masih dinantikan di pengadilan negeri Cirebon jumlah keluarga kerabat dan rekan Sakatatal sudah berada di dalam ruang sidang namun kuasa hukum Sakatatal tampaknya masih berada di ruang dan saat ini sedang memberikan keterangan ya akan kita ikuti bersama berikut ini mengabulkan mohon doanya di 2016 lalu saya yang diujak dan saya diakuk pembela yang telah pembela orang yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan Alhamdulillah sekarang penadilan sudah terbuka karena saya yakin Sakatatal karena berlaku pembunuhan dan pemerkosaan terima kasih terima kasih semuanya dengan keyakinan saya juga ini tidak pernah terjadi perisiwa pembunuhan dan pemerkosaan tapi kita yakin kami yang ini saya yakin kami saya yakin kami kita ini Saka 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 Silahkan Saka Saka Jalan Saka Saka ini optimis, saya yakin pasti akan menang. Saka ini dipengenkan sama Pekok. Saka cuma pengen kebersihan sama Pekok aja. Maksudnya nama mantan terpidara ini pengen dihapus ya Saka ya? Ini ada pakek itu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Lawan hukum sekalipun langit teruntuk. Oke ini ada. Tadi kita sudah saksikan keterangan dari kuasa hukum Saka Tata. Dan Saka Tata sendiri yang mengungkapkan bahwa dirinya optimistis. Sangat optimistis permohonan Pekok ini bisa dikabulkan. Ini juga sekaligus menjadi tadi kalau dikatakan oleh Prof. Jamin sebagai stepping stone gitu ya. Dari proses pra-peradilan kemarin yang dijalani oleh Pegi Setiawan. Nah sebagai stepping stone dari Saka Tata ini ada novum-novum yang diajukan termasuk kesaksian Dede kemarin nih Prof yang kemarin baru berbicara di depan publik bahwa memberikan keterangan palsu sehingga dijadikan BAP oleh pihak keputusan dan ini dibawa ke pengadilan gitu. Ini apakah novum ini juga nanti bisa menguatkan kira-kira dari pernyataan? Karena pernyataan Dede ini bukan di hadapan aparat bergah hukum ataupun di hadapan sidang. Karena kan tidak hadir pada saat sidang pada tahun 2017. Apa bisa menjadi bahan penguat dari bagi Saka Tata? Ya ibarat kepatah dikatakan ini gayung bersambut ya. Gayung bersambut dari permohonan Pegi Setiawan, gayung bersambut PK, gayung bersambut Dede keluar. Jadi satu-satu keluar. Satu-satu keluar. Nah cuma waktu PK-nya, memori PK dimasuki, keterangan Dede di konferensi itu belum masuk. Makanya hari ini kuasa hukumnya menyampaikan itu sebagai novum baru. Dengan perubahan atau revisi terhadap memori PK-nya begitu. Nah berarti itu jadi novum. Kalau jadi novum berarti Pegi Setiawan harus, eh sorry, Dede bisa hadir. Dan novum ini barang hukum gitu ya. Ya karena bisa hadir atau kuasa hukumnya bisa hadir. Atau siapapun untuk menerangkan benar ini adalah Dede yang menyampaikan di konferensi. Ada di situ dia. Ya jadi nanti dia menerangkan. Atau Dede-nya sendiri. Kalau Dede-nya sendiri yang hadir, berarti keterangan yang Dede sampaikan di depan persidangan itu benar. Sebagai bukti autentik gitu. Untuk dapat diterima. Keterangan apapun yang disampaikan. Berarti keterangan yang disampaikan nanti dalam PK ini. Dengan keterangan yang disampaikan dalam BAP 2016 tadi. Itu kan bertentangan gitu kan. Nah ini bukti yang kuat nanti. Kalau orang mau melapor dia. Nah itu bukti yang kuat. Bahwasannya ada bukti yang berbeda. Tapi kan dia sudah siap untuk itu. Nah nanti tinggal yang mau melaporkan itu. Ya nanti di 2016 itu yang gak benar. Ini yang menjadi yang benar. Nah berarti kalau 8 atau 7 terpidana ini bisa sebagai korban akibat keterangan salah satu. Keterangan dia. Tapi kan bukan keterangan dia saja. Banyak saksi lain begitu. Jadi bisa saya yang dijadikan sebagai dasar nofum untuk kasus ini. Oke. Nah kalau pra-peradilan Pegi Setiawan yang sudah putus. Begitu dinyatakan dicabut begitu status tersangkanya. Dan ini menjadi stepping stone bagi atau batu loncatan bagi syarikat tatal. Apakah nanti putusan PK juga bisa jadi stepping stone atau batu loncatan bagi para terpidana. Yang saat ini juga dalam upayanya mengajukan PK. Iya makanya saya kira karena kita mencari kebenaran matril ya. Jadi tentu kita tidak menginginkan putusan yang hakim-hakim yang dulu memutuskan salah gitu. Masih bisa ada di dunia ini masih bisa dikoreksi gitu. Nah jadi nantinya kalau memang seandainya kita berandai-andai PK ini dikabulkan oleh hakim agung majelis MA. Maka dasar pertimbangannya itu nanti bisa salah satunya menyatakan bahwasannya dia bukan pelaku tindak pidana memperbaiki. Kalau bukan melaku tindak pidana, dasar dia menyerangkan bukan pelaku tindak pidana keterangan mana? Nofum. Nofum yang mana? Nofum yang disampaikan oleh Dede. Nofum yang disampaikan oleh dalam putusan Pegi Setiawan. Nah dua itu sudah cukup saya kira untuk pelaku tindak pidana lainnya yang tuju tadi untuk menjadikan nofum lagi. Jadi nofumnya ada tiga. Keterangan Dede, putusan Pegi Setiawan, dan putusan sakatatal. Ini jadi lebih banyak lagi nofumnya yang bisa dijadikan dasar. Dan itu lebih menguatkan lagi begitu. Dan kami informasikan juga saudara bahwa sidang PK yang berlangsung di pengadilan negeri Cirebon ini dipimpin oleh atau dipandu oleh tiga serikandi hakim di sidang PK. Semuanya perempuan, hakim perempuan. Ya, saya mau mengomentari kalau hakim perempuan ini. Kalau hakim perempuan itu lebih sensitif, memandang suatu kejadian. Dengan rasa begitu. Dramanya, biasanya pengacaranya lebih membawa drama terkait dengan. Walaupun memang harus dilihat dari fakta hukum, tapi perempuan lebih rasa emosionalnya lebih ada. Dan menyisipkan empati di dalam situ biasanya ya, kalau hakim-hakim perempuan. Ini nanti akan dipimpin oleh hakim ketua Rizka Yunia. Lalu juga ada hakim anggota Galuh Rahma Esti serta Justisia Permatasari. Ada tiga hakim yang akan memimpin jalannya sidang PK dari Sakatatal. Dan semua hakim adalah seorang perempuan. Yang tadi diutarakan oleh Prof. Jamin biasanya ya, kalau hakim-hakim perempuan punya sens yang lebih sensitif. Terhadap satu kasus dan bisa membaca kasus dengan rasa, sehingga bisa memutus atau merekomendasikan kepada Mahkamah Agung. Nanti sifatnya rekomendasi ya Prof? Iya. Dari pengadilan negeri ini. Iya, jadi hakim ini kan dia nggak memutus. Jadi nggak, nggak. Jadi dia hanya memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara antara pemohon PK dengan termohon PK. Itu kelihatannya JPU sudah hadir juga kan di situ kita lihat ya. Berarti sidangnya akan dimulai, maka dia akan melanjutkan persidangan ini dengan memberikan kesempatan yang sama. Kelihatannya sidangnya mulai. Ya, sidangnya sepertinya akan segera dimulai karena kuasa hukum dari Sakatatal dan juga Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak termohon sudah berdiri dan ya sudah kita saksikan bersama tiga hakim perempuan yang memimpin sidang, sudah memasuki ruang sidang dengan membawa tentunya berkas-berkas yang sudah diajukan oleh pemohon dalam hal ini kuasa hukum Sakatatal. Kita sepertinya akan langsung menuju ke ruang sidang di pengadilan negeri Cerebon untuk bersama-sama menyimak jalannya sidang peninjauan kembali terhadap mantan terpidana kasus pemenuhan Fina dan Eki Sakatatal. Terima kasih telah menonton!